Intro Masih di Islami Tuindah, masih di tema kita hari ini adalah Rejeki Kok Maksa Masya Allah tadi kita ada janji nih sama Jemaah yang ada di rumah Karena memang banyak sekali Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kita Nah sekarang waktunya kita membacakan yang terpilih ya pertanyaan-pertanyaan itu Karena sekarang waktunya kita masuk di segmen Tanya Ustadz Syam Jawab dong Masya Allah Alhamdulillah Tapi sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk Nah sekarang ini kita mau kasih kesempatan dulu kepada bintang tamu kita Ada dua disini ada Firza dan juga ada Ayu Yang mau bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Syam Sebentar nih kayaknya Firza udah bangkut-bangkut aja deh tadi Sabar gue tau kalau lu mau sama Ayu Tapi kita kan belum tanya sama Ayu Ayu mau gak sama lu cia Enggak-enggak oke kalau kalian ada Firza sendiri Misalnya nih kayak aku misalnya merasa yakin gitu ya Yakin sama suka sama seseorang gitu Suka sama seseorang terus pengen kenjangan lebih serius Tapi dia gak mau nih Dia gak mau terus juga Dia dada yang punya juga nih Oh dada yang punya Yang itu dada yang punya Kalau yang ini belum Saja Langsung aja seneng dia ya Pokoknya langsung berbinar-binar gitu Lanjut lagi Zah Terus akhirnya Aku dapet omongan tuh denger-denger Apa sih Kutung hujandamu Nah gitu-gitu kan gak enak Itu gimana tuh Ceweknya suka sama cewek Ceweknya udah mau menikah Tapi tetep keke Kalau gitu kutung hujandamu gitu ya Berarti maksa banget rezekinya Maksa jodoh banget gitu Itu gimana tuh Ustaz Syam? Sebenernya Tidak ada salahnya menikahi janda Tapi yang salah adalah Mendoakan orang lain menjadi janda Salahnya disini Mendoakan orang lain menjadi janda Karena dia mengatakan kutung hujandamu Berarti dia berdoa Ya Allah kapan jandanya dia Kapan jandanya Ya Allah jandakanlah dia cepat Tidak boleh Tidak boleh mendoakan orang lain keburukan Tidak akan diterima doanya Dan itu kurang bijak sih Kenapa sih harus Mencari yang sudah ada yang punya Kan masih banyak Masih banyak janda-janda lain kan Yang udah jadi janda di luar Masih banyak Masih banyak yang belum ada yang punya Belum ada yang punya Gak jauh-jauh disini sebelah saya ada juga Sebaiknya Kita kan mau aman nih Menjalani hubungan Kita mau aman Mau nyaman Cari sakinah Cari tempat tinggal Masakin Cari sakinah Dengan cara mawanda warahmat Ya kalau cinta sih sebenarnya Gak bisa dipaksain seperti itu Memang kalau perasaan Insya Allah akan berubah lagi Berubah lagi Insya Allah cari yang lain aja lah Daripada cari masalah gitu Iya lah Ini sebenarnya Ngomong-ngomong tadi pertanyaan temen Atau sendiri sih Pertanyaan perwakilan temen Atau jawab Dari pertanyaan dari hati Pertanyaan dari hati Misalnya Misalnya Kejadian seperti itu Kenapa harus Kayak begitu Begini ada Oke jelasnya Firza ya Boleh Boleh menikahi janda Bagus Tapi tidak boleh Mendoakan orang jadi janda Orang lagi nikah Disuruh Didoain jadi janda Oke kalau gitu sekarang Ayo kita kasih sempat Ayo mau nanya apa Passwordnya dulu yuk Tanya Ustadz Jawab dong Jadi gini Pak Ustadz Kita kan masih muda nih Jadi lagi semangat-semangatnya Untuk mencari rezeki Tapi juga ada pernah yang bilang Udahlah kalau cari rezeki itu Tidak usah terlalu ngoyok Maksudnya terlalu Tidak usah terlalu berusaha banget Jadi Karena rezeki juga Sudah diatur Itu gimana Pak Ustadz Benar atau enggak Atau tetap kita harus Usaha terus gitu Ya Manusia tidak akan diberikan Kecuali apa yang telah Diusahakannya Dan ada ayat Mengatakan begini Setiap binatang melata pun Di bumi ini Sudah ada rezekinya Sudah diatur oleh Allah Di dalam kitab rezeki itu Allah sudah atur semua rezekinya Semua sudah ada takarannya Untuk mereka Kenapa diucapkan dalam ayat ini Binatang melata Melata artinya bergerak Artinya apa Selama kita masih bergerak Selama kita masih berusaha Selama kita masih bekerja Selama itu pula Rezeki kita datang Tapi kalau kita tidak bekerja Kita tidak bergerak Kita tidak melata Kalah kita sama binatang Yang disebutkan dalam ayat ini Nah makanya binatang pun Ada rezekinya Karena mereka masih melata Mereka masih bergerak Mereka masih berjalan Masih berusaha mencari rezeki Terkadang Pertolongan Allah itu Sesuai bagaimana Keras usahanya manusia Jadi Allah juga butuh Pembuktian dari kita Ada pembuktiannya Iger gak dia mau ngedapetinnya Gitu ya Masya Allah Jelas ya Ayo ya Oke terima kasih banyak nih Sekarang kita waktunya membacakan Dari Instagram Instagram ya Instagram kita di At Islamituindah TTV Oke mana dia pertanyaannya Coba kita lihat dulu ini Oke Ini dia Dari Wahyu Kavalera Wah ini Kavarella Wah Kavarella Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya nih Saya punya pacar Kami sudah menjalani hubungan 2 tahun Dan kami akan kejenjang pernikahan Tetapi pacar saya ini non muslim Tapi dia mau masuk Islam loh Sejak 1 tahun yang lalu Dan lagi orang tua pacar saya Tidak setuju dengan hubungan kami Karena kami beda agama Kami kabur Rencana kami mau nikah di kampung saya Karena keluarga saya semua setuju Menurut Islam Apa boleh Menikahi perempuan Tanpa disetujui orang tua perempuan Tetapi kami saling mencintai Mohon jawabannya ya Ustaz Karena dalam waktu dekat ini Kami mau menikah Terima kasih Kata dari Wahyu Kavarella Tepuk tangan dulu buat Wahyu Terima kasih banyak ya Sudah membuat pertanyaan Mengingatkan pertanyaan yang sangat Bagus sekali nih Ustaz Gimana langsung dijawab aja Apakah boleh menikahi seorang perempuan Tanpa persetujuan orang tuanya Tidak boleh Tidak boleh Harus setuju orang tuanya Sang gadis ini Wa'angkihul ayam Apa artinya Wa'angkihul ayam Nikahkanlah Pemuda-pemuda diantara kalian Atau pemuda-pemudi Artinya apa Harus ada yang menikahkannya Dan perempuan butuh wali Perempuan butuh wali Jadi mereka harus Setuju dengan orang tuanya Persetujuan melalui persetujuan Dengan orang tuanya Jadi ingat Sebenarnya boleh menikahi Non muslim Kalau dia ada niatnya Menjadi seorang muslim Nah perempuannya Perempuannya Boleh menikahinya Kalau dia ada niatan untuk menjadi Seorang muslim Muslimah Seorang muslimah Itu boleh Tapi Ini kan menikahkan Menyatukan dua keluarga Betul Kita akan berpikir Keselanjutnya bagaimana nih Keselanjutnya bagaimana Masa kita nikahin anaknya doang Kasian Dia akan putus silaturahim Dengan orang tua mereka Betul Dia akan putus silaturahim Dengan seluruh keluarga-keluarga mereka Yang dari kecil Dia sama-sama keluarganya Kita pisahkan mereka Dengan keluarganya Kan ada lagunya itu Firza Gimana lagunya Firza Tuhan Eh Firza gak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi Gapannya ada ayu Oh gitu ya Ada lagunya itu Lagunya Firza itu Keren banget lagunya itu Tuhan kita memang Coba sekarang bisa gak Yang ini Tuhan kita cuma satu Kita yang berbeda Hingga tak mungkin menyatu Cinta yang terluka Masya Allah Jadi kita doakan saja Doakan saja Semoga bisa Hati orang tuanya bergerak Siapa tahu dengan memualafkan anaknya Keluarganya juga ikut Amin Tapi jangan dengan cara yang kasar Tapi tidak boleh memaksa tadi Kalau misalnya gak dapat izinnya ya Mas Wahyu Tetap tidak boleh Jadi jelas itu ya Kira-kira baru lebih jawabannya ya Terima kasih banyak Lu Firza akhirnya bisa menyanyi juga Di depan ayu Coba jangan gitu dong Gimana rasanya ayu Dengarin Firza nyanyi Gak enak saya nih Gimana rasanya ayu Tanya ayu dong Gimana rasanya ayu Satu lagi Kita mau kagian kesempatan Satu lagi deh nih Satu lagi yang masuk nih Sebentar ya Satu lagi nih Ada pilihan juga nih Pertanyaannya dari Jumiyati Kelinci Jumiyati Kelinci benar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya ustaz atau ustazah Ada salah satu teman saya Bekerja di Malaysia Terus majikannya non muslim Pas bulan puasa Kemarin dia mau puasa Terus majikannya larang dia Berpuasa Akhirnya teman saya ini Tidak atau gak puasa Apakah entah kalau dia pulang ke Indo Puasanya itu bisa dikodok Apa tidak Terima kasih Apakah puasa yang terlewatkan Di puasa Ramadan itu Bisa dikodok atau tidak Ketika pulang ke Indonesia Bukan bisa lagi Tapi wajib Wajib diganti Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib Jadi wajib untuk dikodok Dikodok artinya ganti Karena hutang kan Hutang puasa harus dibayar Hutang puasa Tidak boleh puasa sunnah Kalau belum membayar hutangnya Jadi harus bayar hutang Karena bayar hutang puasa ini Adalah wajib Hukumnya Entah mungkin waktunya sudah lewat Ya bayar aja Bayar aja hutangnya Karena mungkin kita tidak tahu Keadaan beliau disana Bagaimana Apa Karena mungkin terpaksa Kan ada orang yang terpaksa Tidak puasa Seperti orang yang bekerja Misalnya kalau dia tidak bekerja Mengerjakan hal itu Satu hari Dan dia tidak bisa mengerjakannya Sambil puasa itu Boleh tidak berpuasa dulu Tapi ingat Beda pahalanya Puasa bulan Ramadan Dengan puasa ganti Tetap lebih mulia puasa bulan Ramadan Oke intinya Wajib diganti Wajib diganti Jelas ya mbak ya Mudah-mudahan jelas semuanya nih Alhamdulillah nih Jelas ya Firza tadi ya pertanyaannya Kenapa sih kalau yang jawabnya Mulai jelas senyum-senyum Mentang-mentang sini pandangan langsung ke sini Senyum-senyum Orang ayunya biasa aja Ayo biasa Ayo Jelas ya jelas ya Jelas Tuh coba jelas Jelas Senyuman ibadah Oke masya Allah Luar biasa nih Mudah-mudahan Tadi apa yang dijawab Dan dipertanyakan Tadi kita bacakan Buat yang lain Menjadi pembelajaran Buat semuanya ya Amin Buat yang di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan mendengarkan Sebuah kisah teladan Yang akan dibawakan Oleh Ustaz Zawqi Jadi tetap di Selamitu Indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Jangan pernah patah hati Berlarut-larut Kenapa engkau bisa patah hati Karena hatimu kosong Akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah